Halo guys, selamat datang kembali di Dragon 21 kali ini kita akan review ngerakit juga lah, tadi saya ngerakit ke Gundam Gundam XIA Repair 2 HG tipe nya HG ya, High Grade Bandai dan ini dia, hasilnya kalian bisa lihat, ini sudah saya marking ya, pakai marker jadi sebenarnya XIA kalau tip ke HG ini tidak mirip banget sama aslinya tidak terlalu mirip sama aslinya, karena kalau XIA yang asli itu ini dia warnanya hijau kaca-kacanya ini warnanya hijau ini dia kalau yang HG dia warnanya hitam dan oke pedangnya mirip, tapi tidak terlalu detail kalian bisa lihat, tidak ada detailnya di pedangnya dan artikulasinya juga oke semuanya bisa oke lah untuk artikulasi oke dan tidak terlalu mirip karena disini seharusnya ada kayak karetnya gitu, di tangannya juga seharusnya ada dan apa ya ini belakangnya juga saya marker sendiri hitam dan yang kita dapat ya kalau kita beli Gundam tipe HG ini yang pesaran harganya sekitar Rp. 170.000 sampai Rp. 200.000an tergantung tipe Gundamnya karena tergantung kelengkapan Gundamnya biarpun kalian beli di satu toko kalau dia berbeda misalnya ini Exia biasa atau repair itu dia berbeda harganya karena tergantung kelengkapannya kelengkapan senjatanya dan lain-lain jadi yang kita dapat dari pembelian sudah pasti manual book ya karena kalau tidak ada manual book sudah jelas kalian tidak akan bisa ngerakitnya dengan benar manual booknya simple sih tapi ribet sebenarnya manual book sering lihat dan tulisannya juga semua tulisan Jepang ya tulisan Jepang kalau kalian nggak teliti dan nggak benar-benar lihat angkanya tentu ngerakit Gundam yah kalau saya sih lebih mending ngerakit PC ya ngerakit PC lebih mudah daripada ngerakit Gundam dan itu sangat sulit ribet butuh kesabaran dan ketelitian motonginnya satu-satu karena piece-nya kalian bisa lihat ini sangat banyak dan masih banyak part yang terisai ini part yang terisai bukan dia nggak terpasang ya tapi dia seperti cadangan gitu ya cadangan dari tangannya atau bahunya ada nih sebagian cadangannya ada bahunya dan karena ini repair itu kita juga dikasih versi repair one-nya gitu loh Gundam yang versi repair one-nya jadi kita bisa buat dia jadi yang yang versi pertamanya karena ini yang versi keduanya kan dan ini sisa-sisanya bahunya masih ada nih sisanya dan misalkan ini sisa barunya jadi gitu ya nah dan ini kelengkapan-kelengkapannya sebenarnya yang terpenting dari Gundam ini sih kalau kalian mau makin Gundam yang pertama sudah jelas buku panduannya dan yang kedua kalian nggak boleh potongin ini semua duluan gitu loh kalian nggak boleh potongin ini langsung semua kalian potongin kalian rapiin nggak bisa kalian harus potongin satu persatu sesuai buku manual kalau buku manualnya bilang nomor 1 kalian harus potong nomor 1 dulu dan dia terbagi ya ini ada 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 B ini ada C kalian bisa lihat ini ada huruf C-nya disini ada huruf C jadi setiap setiap part ini ada hurufnya dan kalian harus perhatikan yang dipotong itu B berapa C berapa A berapa D berapa satu persatu karena kalau nggak satu persatu kalian akan bingung nanti ini part dari mana ini part kemana ini part kemana kalian akan bingung karena untuk satu Gundam ini aja ada lebih dari 150 part yang harus kalian satukan gitu untuk satu Gundam ini aja yang ukurannya ya setelah tangan aja gitu loh tapi memang dia cukup detail dan artikulasinya juga sangat banyak bisa kalian pose-pose dengan banyak gaya tapi kalau kalian ada stand-nya ya stand base-nya itu dijual terpisah jadi bagi kalian yang pengen action figure tapi mungkin uangnya nggak terlalu banyak ya nggak terlalu banyak lebih uang ya untuk koleksi aja saya rasa sih Gundam ini recommended ya Gundam yang tipe HG karena harganya harganya juga nggak terlalu mahal sekitar 150 ribuan sampai 250 ribu ada juga sih yang 300 ribu ya pokoknya dia tergantung sih tergantung Gundamnya tapi kalau kalian mau yang lebih detail kalian bisa beli yang tipe RG yang RG dan harganya jauh lebih mahal sekitar 500 sampai 700 ribu skalanya sama 1x144 ini 1x144 ya skalanya kalau mau yang lebih besar kalian bisa beli skala yang 1x100 atau mungkin 1x160 1x160 itu lebih besar lagi tapi kalau untuk pose-pose 1x144 atau 1x100 itu udah oke banget kalau mau yang detail kalian bisa beli yang RG atau yang MD ya MD itu medium grade RG itu real grade saya juga kurang tau sih beda-bedanya gimana tapi pasti yang HG ini yang paling rendah ya HG ini yang detailnya paling rendah kemiripannya dengan yang asli setahu saya ini yang paling rendah jadi gitu aja guys kalau kalian mau mau punya koleksi action figure yang keren saya rasa Gundam is worth it lah oke lah pokoknya ya bisa lah untuk dipajang-pajang atau di pose-pose atau untuk dimain juga oke sih di ya gitu aja review singkat dan ya tips lah sedikit tadi ya kalau kalian pengen ngerakit Gundam dan butuh kesabaran yang pastinya oke kalau ada yang mau bertanya silahkan komen di bawah saya akan jawab setahu saya semampu saya oke ya guys sampai ketemu see you